Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat P-Network dimanapun berada Salam petir, ceder, ceder, ceder Baik sahabat P-Network ya Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat Dalam keadaan tetap dilindungi oleh Allah SWT Semoga kita bisa sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun Dan jangan lupa ya Untuk menggali petir Jangan sampai dilewatkan Ada beberapa hal yang hari ini Coba ingin saya bahas Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Sahabat P-Network dimanapun berada Karena yang saya lihat dari Jejak digital Khususnya para pemain P-Network Banyak masalah dan kendala yang dihadapi Kenapa? Karena mungkin selama ini terlalu santai Mungkin selama ini terselalu menganggap remeh Atau mungkin juga kurang teliti Dalam hal bermain kripto Khususnya P-Network Sebenarnya main di P-Network ini mudah, gampang, dan simpel Namun ada hal-hal kecil ya Yang mungkin teman-teman Sahabat penggali petir Kurang waspada, kurang teliti, kurang hati-hati Kenapa? Karena sangki mudahnya Kemudian sangki murahnya Tidak memerlukan biaya dalam penggalian petirnya Namun teman-teman Jarang melihat akun Jarang membuka P-Browser Jarang mencari informasi-informasi terbaru Tentang perkembangan-perkembangan P-Network yang ada Sama-sama kita ketahui Bahwasannya sekarang sudah masuk ke pasi ketiga Pasi ketiga ini adalah Memastikan bahwasannya Semua pengguna jaringan P-Network Semua anggota penggali petir Dalam keadaan aman Dan dalam keadaan baik Aman dalam arti kata Yang pertama Penggalian petirnya itu lancar Kemudian yang kedua Mereka bisa mengamankan Daripada aplikasinya sendiri Karena banyak kejadian Teman-teman yang pertama Lupa email Lupa password Bingung untuk mengunci dompetnya Berapa persen yang disimpan Berapa persen nanti yang mau digunakan Kenapa? Karena tidak mengikuti perkembangan Selalu menganggap remeh Mulai hari ini Saya ingin mengingatkan kepada Seluruh teman-teman Dimanapun berada Sesama pencinta P-Network Akhir-akhir ini Saya menemukan Di beberapa akun saya Pendapat-pendapat yang masuk Atau mungkin saran-saran Di akun saya Yang pertama Selalu mengatakan P-Network itu bohong P-Network itu penipu Saya terima kasih Diinformasikan seperti itu Dan saya yakin Ini adalah orang-orang Yang tidak menambang Orang-orang yang tidak Mengikuti perkembangan P-Network Atau Bisa juga Orang-orang yang sudah Jengkel Sudah menggali petir Bertahun-tahun Sudah dua tahun Mungkin lebih Kapan ini Mulai berharga Nilai coin itu Di sini perlu saya Informasikan kepada teman-teman Salah satunya contoh Bitcoin itu Bergerak mulai Tahun 2009 Ini pada tahun Tahu gak teman-teman Pada tahun 2009 Apa yang teman-teman Lakukan 2009 Bitcoin itu Berkembangnya di Eropa Dia belum masuk Ke Indonesia Ya kita berharap Pada saat dia Masuk ke Indonesia Bitcoin ini Sudah memiliki Harga yang cukup Tinggi Nah jadi kita di sini Yang ikut-ngikut aja Orang beli Ikut-beli Orang beli Ikut-beli Pada saat penggalian gratis Gak ada yang mau Menganggap remeh Dan lain sebagainya Inilah kejadian sekarang P-Network sampai hari ini Masih gratis Jadi semua Anggap remeh Anggap sepele Sama P-Network Tunggu nanti Pada saat sudah Penentuan harga Berapa sebenarnya Satu P Satu coin itu berapa Begitu nanti Ada nilainya Yakin dan percaya Ini berkembang Macam roket yang meluncur Cepat Drastis dan luar biasa Jika sudah memiliki Harga Untuk teman-teman ketahui Pemain Bitcoin Adalah orang-orang besar Pemain Bitcoin Adalah orang-orang kaya Yang punya duang Banyak Bisa membelanjakan Membeli coin-coin Untuk disimpannya Atau ditukarkannya Sedangkan P-Network ini Ini bergerak Berjalan untuk Orang-orang Dari kelas menengah Ke bawah Sampai ke atas Semuanya ikut Jadi betul-betul P-Network ini Diciptakan Untuk masyarakat Bukan untuk Golongan-golongan Tertentu Ya Saya ingin mengingatkan Kepada teman-teman Khususnya Yang mungkin Yang mungkin Sudah banyak P-Coinnya Sudah bingung Sudah gak tahu lagi Kemudian tingkat Emosionalnya tinggi Gini aja Kalau memang teman-teman Sudah gak yakin Sudah gak percaya lagi Dengan P-Network ini Dan ingin Membumi hanguskan Coin-coin yang digali Selama ini Saya sarankan Gini Jual aja Kemana menjualnya Daftar ke kita Nanti kita carikan Pembeli Yang dibeli itu Bukan coinnya Tapi yang dibeli itu Sama handphone-handphone Handphone-nya Kita bayarin Kemudian Coin-nya dapat Untuk kita Password-nya ada Sama kita Email-nya ada Sama kita Kenapa Kalau dijual Coin-nya saja Belum ditetapkan Harganya berapa Tetapi Kalau teman-teman Sudah gak mau Lagi mengikuti Ya Sayangan Kalau hilang begitu saja Coba Mungkin daftar ya Di akun saya Berapa jumlah Coin-nya Apa merek handphone-nya Berapa mau dijual Kita carikan Pembeli Tapi sebagai informasi Ini coin Belum ada Nilainya Ini coin Belum ada Harganya Gak bisa buat Mahal-mahal Ya Kira-kira nilainya Nilai kewajaran saja Nanti kita carikan Pembeli Gitu Kemudian Bagi teman-teman Yang di luar Dari Anggota Pay Network Ya Anda belum tahu Perkembangan Pay Network Sampai di mana Kalau kami diingatkan Itu halo Itu penipuan Segala macam Terima kasih Tapi sampai hari ini Sampai saat ini Kami masih Yakin Dengan Pay Network Yang pertama Kami masih Memiliki Aktivitas biasa Di luar Pay Network Yang kedua Pay Network ini Adalah penambang Sampingan kami Kalau nanti Jadi duit Ada rezekinya Alhamdulillah Kalau nanti Kemudian hari Ada apa-apanya Kami belum Mengeluarkan duit Jadi tak ada masalah Semangat terus Teman-teman Yang ada di Pay Network Jangan pernah berhenti Untuk menambang Kemudian Saya ingin mengingatkan Redam emosi Tidak perlu Kita menanggapi Hal-hal yang tak perlu Kita tanggapi Saya yakin Dan percaya Dengan tenang Dengan sabar Kita ikuti Pay Network ini Jika itu memang Rezeki kita Itu tidak akan Kemana Kendalikan emosi Karena banyak orang Yang tak mampu Mengendalikan emosi Sering mengomong Sembarangan Dan tidak terkendali Pesan saya Yang terakhir Jangan Jadikan Pay Network Ini adalah Pekerjaan yang utama Kerjakan Pekerjaan lain Yang menghasilkan Untuk menghidupin Kita dan keluarga Sedangkan khusus Untuk Pay Network Ini adalah Pekerjaan sampingan Penggalian petir sampingan Yang coba Kita berusaha Mencari Alternatif-alternatif Rezeki lain Ingat Untuk masalah Cryptocurrency Uang kripto ini Bukan satu saja Dia banyak Bahkan ada Sepuluh ribuan jenis Ikutin perkembangannya Kita bisa mengikuti Yang mana saja Yang kita rasa cocok Yang penting Penggalian pertama itu Adalah gratis Tidak Memerlukan biaya Tidak memerlukan Deposit Jika ada Uang kripto lainnya Yang meminta Deposit Anda pelajari dulu Betul-betul Ini menjamin Enggak Jangan nanti kita Masukkan deposit Deposit kita hilang Sama-sama kita ketahui Bahwasannya Yang namanya Bitcoin Mempunyai harga Yang luar biasa Tingginya Tapi kalau tak pandai Bermainnya Kita juga akan Anjolok Ribuan orang Jutaan orang Ini bermain Di uang kripto Ini tidak main-main Bayangkan Satu Coin Bitcoin itu Harganya bisa Pertama yang betul-betul Tinggi itu 900 sekian juta Tiba-tiba sekarang Anjolok tinggal 600 sekian juta Wow Berapa banyak selisih Yang ditimbulkan Akibat Bitcoin terbanting Terjun bebas Harganya itu Tapi saya yakin Dan percaya Teman-teman Ikuti perkembangan Pay Network Jangan jadikan Pay Network Pekerjaan Yang utama Kerjakan kerjaan Yang lain Yang lebih menghasilkan Pay Network Ini penggalian Petir ini Kita buat Kerjaan sampingan Atau hiburan Demikian teman-teman Sahabat Petir Dimanapun berada Saya yakin Dan percaya Kita adalah Orang-orang yang Beruntung nantinya Jika Pay Network Ini berhasil Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petir Jadar 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 In this video Is for educational purposes only And hence should not be considered as financial advice